Terima kasih telah menonton Perawatan postmortem diistilahkan juga dengan perawatan jenazah atau seseorang yang telah meninggal dunia Dalam hal ini tentu menjadi kewajiban seorang perawat atau menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh perawat dalam melakukan perawatan postmortem Jika perawat memiliki rekan ataupun asisten yang telah memahami bagaimana cara merawat jenazah maka hal ini dapat didelegasikan Dan yang terakhir perawatan postmortem ini hendaknya dilakukan maksimal dalam rentang 2-4 jam dari kematian pasien Mari kita saksikan bersama bagaimana cara melakukan perawatan postmortem Selamat menyaksikan Dalam kesempatan ini saya akan memberikan contoh bagaimana melakukan perawatan postmortem atau perawatan jenazah Kita langsung masuk ke dalam tahap kerja Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita akan menutup mata dari jenazah Atau kita bisa tempatkan kasa basah untuk menutup kelopak mata jenazah Kemudian ketika jenazah masih terpasang dengan alat-alat seperti NGT, infus atau katheter Maka kita dapat melepaskan semua alat yang terpasang dari jenazah Setelah kita pastikan tidak ada alat yang terpasang, kita juga perlu memastikan Perhiasan tidak lagi berada pada tubuh pasien Sehingga kemudian kita dapat ambil atau lepaskan Kemudian kita titipkan kepada keluarga Pada saat kita menitipkan kepada keluarga, perlu kita berikan catatan Ataupun ada tanda tangan dari keluarga sebagai penerima perhiasan tersebut Setelah kita memastikan perhiasan telah dilepaskan dan diterima keluarga Kita dapat meminta kesediaan keluarga untuk melihat jenazah untuk terakhir kalinya Sebelum kita lakukan perawatan lebih lanjut Setelah keluarga melihat jenazah untuk terakhir kalinya Maka kita dapat melanjutkan perawatan post-mortem Kita awali dengan mengikat bagian kepala Dengan menggunakan kasa Kita ambil kasa Kemudian kita ikatkan Melingkari dagu Pelipis Kemudian kita ikat di bagian atas kepala Selanjutnya Kita lakukan atau ikatkan bagian tangan Kita lemaskan bagian tangan Kita satukan bagian dada Kemudian kita kembali ambil kasa Kasa Yang terakhir Kemudian kita ikatkan bagian kaki Selanjutnya Bagaimana》 Kasa Dan yang terakhir kita tutup Dengan alat tenun Bagian badan hingga kepala Zenazah Alhamdulillahirrabbilalamin Kita rapikan alat Demikian video pembelajaran Perawatan postmortem atau perawatan Zenazah Selamat belajar dan mempraktekkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton